Dia hanya menyampaikan pesan kepada mereka yang masih terbuka mata hatinya dan juga kepada pihak-pihak yang telah membenciku dengan secara membapi buta mencampuri proses persidangan ini dengan membentuk opini sedemikian rupa serta memfitnaku betapa jahatnya saya. Ini Bang, kalau dari pembelaan saya sudah jelas ya bagaimana saya ure satu peristiwa-peristiwa itu di mana memang ada dua peristiwa hukum peristiwa kilometer 10 dan peristiwa di rumah sakit. Peristiwa kilometer 10 itu memang gagah yang kecelakaan. Begitu kecelakaan masuk rumah sakit pada tanggal 8 itu menjadi urusan rumah sakit. Nah, dari urusan rumah sakit ada 4 hari tengah waktu. Apa yang terjadi itu bukan menjadi urusannya gagah. Gagah hanya melakukan kelalean menyebabkan kecelakaan di kilometer 10. Nah, setelah itu masuk rumah sakit dari rumah sakit tanggal 15 baru dilakukan operasi. Jadi silakan masyarakat bisa menilai apa yang telah dilakukan gagah. Apakah memang dia yang melakukan semua yang menyebabkan seseorang itu semakin parah bukan? Seperti itu. Anda semua lihat semua tadi. Saya urekan satu per satu peristiwanya dan memang tidak ada tindakan-tindakan. Yang lebih parah lagi, dia tidak punya alat. Tapi kenapa membiarkan berhari-hari? Begitu ketahuan, ada dislok, dia punya tulang belakang, baru dirucuk ke rumah sakit lain. Kenapa tidak dari awal-awal? Seperti itu. Itu silakan nanti. Yang penting, saya beberkan semua. Ada kelalean, ada kesalahan gagah. Tapi tidak semua itu adalah kesalahannya gagah. JPU tetap pada tuntutannya gimana nih Pak? Silakan. Kalau menuntut itu sah-sah saja. Tapi yang punya hak memutus itu adalah hakim. Hakim sudah kita beberkan semua. Semuanya kita sampaikan secara tegas. Bahwa ini loh persoalannya. Bahwa ini loh kejadiannya. Makanya saya memberikan penjelasan ada dua peristiwa hukum. Berkali-kali saya coba. Mungkin Anda baru memahami ya. Peristiwa kilometer 10 dan peristiwa di rumah sakit. Itu beda persoalan. Kalau saya tidak tahu, saya nanggapin yang begitu lah ya. Kalau menuntut itu sah-sah saja. Jadi kalau saya melihat itu menjadi haknya jaksa untuk menuntut. Saya hanya melihat bagaimana jaksa itu mengurekan terbukti atau tidaknya gagah melakukan perbuatan yang menyebabkan seseorang semakin parah. Dia tidak bisa buktikan. Yang bisa terbukti gagah lalek. Celaka, iya. Tapi siapa yang menyebabkan sampai korban itu tidak bisa digerakkan kakinya, sampai di persidangan tadi tidak ada yang bisa buktikan. Saya malah bisa buktikan bahwa itu ada kelalean. Ada keterlambatan. Jadi kalau orang terlambat diobati, saya tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu menjadi keranannya ke dokteran. Seperti itu. Jadi biar masyarakat tahu seperti apa. Tapi gagah tadi, membaca surat itu ide siapa, Bang? Itu saya kasih hak. Anda punya hak untuk menyampaikan apa saja Anda sampaikan. Sepanjang koridornya, Anda minta maaf, Anda salah, ya salah. Tapi Anda juga sampaikan. Seperti apa kejadiannya di rumah sakit gas. Dan dia juga titip surat kepada saya. Ini mungkin, kalau belum ditanya lagi, ini ada surat terbukanya gagah. Saya ini gagah itu membuat surat terbuka yang ditujukan kepada beberapa orang di sini. Jika saya diizinkan, saya akan bacakan halaman satu dan halaman terakhir. Supaya tidak banyak yang saya berhenti. Ini saya kasih. Yang pertama itu surat terbuka. Gagah Muhammad. Izinkan saya memberikan judul dalam surat terbuka ini dengan judul. Hidupku di antara kekuatan cintanya dan hukum. Surat terbuka ini saya tujukan. Untuk yang tertutup mata hatinya. Untuk yang pernah tersakiti dan penyebar fitnah. Kepada mereka yang masih terbuka mata hatinya. Untuk para sahabat rekan-rekan media. Halaman selanjutnya saya tidak baca. Biar saya kasih nanti teman-teman. Saya bacakan permintaan terakhir dari Gagah. Dia hanya menyampaikan pesan kepada mereka yang masih terbuka mata hatinya. Dan juga kepada pihak-pihak yang telah membenciku. Dengan secara membapi buta. Mencampuri proses persidangan ini. Dengan membentuk opini sedemikian rupa. Serta memfitnaku betapa jahatnya saya. Dengan ini saya meminta. Maaf dan sekaligus. Mendoakan. Agar para pembenciku diberi hidayah. Oleh Allah. Pada kesempatan ini pula. Izinkan saya. Ingatkan sebagai berikut. Anda saya bacakan nanti Anda putus saja. Gagah bilang silakan membenciku. Tapi janganlah kebencianmu kepadaku. Mengakibatkan dirimu kehilangan iman. Sehingga tidak lagi mempercayai. Musibah adalah takdir dari Allah. Yang dua. Silakan membenciku. Tapi kebencian dengan nalar dan logika. Bukan kebencian dengan menaburkan fitnah yang keji melalui media sosial. Saya ingatkan. Janganlah Anda menari-nari di atas penderitaan keluarga Laura Ana. Dengan panjat sosial. Serta mencari panggung. Untuk mengkais rejeki. Dengan menaburkan abu jernasanya di media sosial milikmu. Yang mengakibatkan almarhum Laura Ana tidak tenang dalam kematiannya. Saya ingatkan. Kita semua adalah manusia. Yang tidak akan mampu mengatur takdirnya sendiri. Terima kasih atas segalanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jakarta 10 Januari. Gagah Muhammad. Kalau Anda mau foto ininya enggak apa-apa. Ini adalah pesannya dia. Sebentar ya. Ini lebih bagus Anda pesan dan tanda tangannya dia kan biar jelas. Nanti saya kasih. Saya banyak ini. Dan ini pesan dia supaya saya membacakan. Ini. Ini lagi. Begini dulu. Ya udah. Kalau ngikut aja lah. Yang mau minta dalam.